Saudara kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah terus berupaya meningkatkan pelayanan publik salah satunya dengan menargetkan 50% dari 71 unit pelayanan teknis UPT mendapatkan predikat wilayah bebas korupsi atau WBK Meningkatkan pelayanan publik menjadi prioritas Kementerian Hukum dan HAM Kemenkum HAM Jawa Tengah Meningkatkan pelayanan publik menjadi prioritas kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kemenkum HAM Provinsi Jawa Tengah Hal tersebut dituangkan dalam deklarasi janji kinerja tahun 2022 oleh seluruh ASN di lingkungan Kemenkum HAM Deklarasi janji kinerja Kanwil Kemenkum HAM dibacakan Kepala Kanwil Kemenkum HAM Ayus Pahrudin diikuti seluruh ASN Ayus Pahrudin menjelaskan saat ini dari 71 unit pelaksana teknis UPT baru 20 yang masuk predikat wilayah bebas korupsi WBK Ditargetkan 50% UPT ke depan bisa masuk kategori wilayah bebas korupsi Untuk itu diharapkan seluruh ASN di lingkungan Kemenkum HAM untuk terus meningkatkan kinerjanya dalam melayani masyarakat Kita harus segera mengelola pengaduan-pengaduan dari masyarakat Ya masyarakat itu kan selalu kalau misalnya tidak puas mereka akan mengadu Oleh karena itu kami harus mengelola dengan baik pengaduan kami Supaya kami juga bisa meraih wilayah bebas dari korupsi itu Dan wilayah birokrasi bersih dan melayani itu bisa mendapat paling tidak 50% Kami ke depan ya harus mendorong lagi Mendorong untuk memberikan pelayanan yang terbaik Deklarasi Janji Kinerja 2022 ini dihadiri Segda Jateng Sumarno dan Ketua Ombudsman Perwakilan Jawa Tengah Siti Farida Segda Jateng Sumarno mengatakan Pemprov Jateng terus meningkatkan pelayanan publik Apalagi 5 wilayah di Jawa Tengah masuk predikat Zuna Merah WBK Susi dan Edi Tim Liputan TVRI Jawa Tengah Terima kasih telah menonton!